Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Humsu wa sastu namo budaya Dan salam kebajikan Dan tak lupa salam Pancasila Pada pertemuan ini Kita akan membahas secara bersama-sama Di bab yang ke-6 Untuk kelas 7 Di sub materi yang pertama juga Di bab ke-6 Di sini materinya adalah Daerah dalam kerangkan negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang ada di gambar Indikator Pencapaian yang akan kita lewati Bersama-sama pada bab yang ke-6 Ini yang pertama Mendeskripsikan perjuangan Menuju NKRI Kedua, menganalisis Menganalisis peran pejuang di daerah Dalam membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia Tiga, mendeskripsikan Makna proklamasi Kemerdekaan Indonesia Empat, mendeskripsikan Peran daerah tempat tinggalnya Dalam kerangkan negara Kesatuan Republik Indonesia Lima, menganalisis Masalah berkaitan Dengan peran daerah tempat tinggalnya Dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia Itu lima indikator pencapaiannya Submateri Yang kita bahas bersama-sama Nantinya yaitu Submateri yang pertama tentunya Yaitu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini daerahnya Sebelum ke arah situ Kita bahas dulu Pengertian dari Makna atau makna Dari persatuan dan kesatuan Persatuan adalah Gabungan Atau ikatan Kumpulan Dan sebagainya Dari beberapa bagian Yang sudah bersatu Terus membentuk Perserikatan Lalu serikat Itu namanya persatuan Yang selanjutnya Keinginan untuk bersatu Tampak dalam beberapa peristiwa Besar perjuangan bangsa Seperti munculnya Organisasi Budi Utomo Pada tahun 1908 Seperti Munculnya Sumpah Pemuda Pada tahun 1928 Dan proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada tahun 1945 Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Adalah bersatunya berbagai suku Bangsa Bahasa Dan adat istiadat Yang ada di wilayah negara Indonesia Dalam sebuah ikatan Yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Dimana Negara Indonesia Adalah Negara Yang berbentuk Republik Dimana Jumlah penduduk Indonesia Kurang lebih Dari Ada 240 Juta Jiwa Dan Indonesia Memiliki Luas Daratan Dan Lautan Kurang lebih 5 Juta 5 Juta 193 252 Kilometer Terpersegi Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Dalam hal ini Perjuangan kita menuju ke NKRI Menuju ke negara kesatuan Republik Indonesia Pengertian daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Yaitu Dimulai dari perjuangan menuju dulu ya Perjuangan menuju negara kesatuan Republik Indonesia Diawali dari lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia Setelahnya Semakin menguat Setelah Jepang Menyerah tanpa syarat kepada sekutu Jadi Indonesia itu semakin menguat Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu Setelah Jepang menyerah Itu Mendorong Golongan muda Bergerak Untuk Mendesak golongan yang tua Untuk secepatnya memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Tekad para pemuda itu Akhirnya Terdoronglah Atau mendorong terjadinya Peristiwa Yang dinamakan Rengas Dengklok Dimana Dalam peristiwa Rengas Dengklok itu Para golongan muda Mendesak Insinyur Soekarno Pada Tanggal 16 Agustus 1945 Beserta rombongannya Dari Rengas Dengklok tersebut Kembali ke Jakarta Dan Insinyur Soekarno Dan para penyusun teks proklamasi Menjadikan rumah Laksamana Maeda Sebagai tempat Untuk Menyusun teks proklamasi Tepatnya pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Pada hari Jumat Pukul 10 Di depan Rumah Insinyur Soekarno Jalan Pegangsaan Timur Nomor 50 Di Jakarta Dengan didampingi oleh Dr. Randes Muhammad Hatta Insinyur Soekarno Membacakan Teks proklamasi Setelah dibacakannya Teks proklamasi Dikibarkannya Lah Sang Saka Merah Putih Oleh Pemuda yang namanya Suhud dan Latif Hindra Diningrat Dengan Disertai Menyanyikan lagu Indonesia Raya Makna Teks proklamasi Pada saat itu Alinia pertama Berbunyi Kami Bangsa Indonesia Dengan ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Itu Mengandung arti Bahwa Kemerdekaan Bangsa Indonesia Telah Dinyatakan Dan diumumkan Kepada Dunia Itu punya Alinia pertama Sedangkan Alinia kedua Hal-hal yang mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara Saksama Dan dalam Sembo Yang sesingkat Singkatnya Itu Mengandung Makna Yaitu Pemindahan Kekuasaan Pemerintahan Harus Dilaksanakan Secara Hati-hati Dan penuh Perhitungan Agar Tidak Terjadi Pertumpahan Darah Secara Besar-besaran Itu Makna Alinia Kedua Selanjutnya Makna Proklamasi Dilihat Dari Beberapa Aspek Yang pertama Dari Aspek Hukumnya Proklamasi Merupakan Pernyataan Keputusan Politik Tertinggi Bangsa Indonesia Untuk Menghapuskan Hukum Kolonial Yang Akan Diganti Dengan Hukum Nasional Sedangkan Dari Aspek Historisnya Proklamasi Merupakan Titik Akhir Sejarah Penjajahan Di Bumi Indonesia Sekaligus Menjadi Titik Awal Indonesia Sebagai Negara Yang Merdeka Selanjutnya Dilihat Dari Aspek Sosiologisnya Proklamasi Menjadikan Perubahan Dari Bangsa Yang Terjajah Menjadi Bangsa Yang Merdeka Terus Dilihat Dari Aspek Kulturalnya Proklamasi Membangun Peradaban Baru Dari Bangsa Yang Digolongkan Peribumi Pada Masa Penjajahan Belanda Menjadi Bangsa Yang Mengakui Persamaan Harkat Derajat Dan Martabat Manusia Yang Sama Dilihat Dari Aspek Politisnya Proklamasi Menyatakan Bahwa Bangsa Indonesia Sebagai Bangsa Yang Berdaulat Dan Mempunyai Kedudukan Yang Sejajar Dengan Bangsa Bangsa Lain Di Dunia Itu Dari Aspek Politis Sedangkan Dari Aspek Spiritual Proklamasi Yaitu Kemerdekaan Bangsa Indonesia Tidak Terlepas Dari Seluruh Doa Rakyat Indonesia Kepada Yang Maha Kuasa Untuk Segera Terlepas Dari Penjajahan Nah Itu Mengenai Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Proklamasi Serta Maknanya Dan Dilihat Dari Aspek Atau Beberapa Aspek Yang Ada Mungkin Itu Saja Yang Bisa Bapak Jelaskan Kembali Ketemu Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Dengan Membahas Materi Selanjutnya Cukup Sekian Dari Bapak Jangan Lupa Tetap Terapkan 3M Memakai Masker Menjaga Jarak Dan Selalu Mencuci Tangan Sekian Tak Lupa Wassalamualaikum Wb